Halo guys jumpa lagi di channel karya sendiri kali ini saya akan membagikan tutorial terbaru atau cara saya membuat gardan RC truk dari gear gerendah ya guys ini yang super kuat unicar dan RC jumbo ini untuk angkutan berat-berat ya guys untuk kelas berat ini pesanan dari subscriber ya guys di sini nah dia minta untuk kuat 250 kg Oke jadi saya buatkan hanya saja saya pakai yang yang penting itu adalah bearingnya ya guys kalau gear gerendahnya tidak ada gear lagi yang lebih besar hari ini Oke langsung saja kita simak videonya guys nah ini dia guys ini adalah cara saya untuk merakitnya kira-kira seperti ini untuk besi yang tengah itu untuk stopper bearing ya guys stopper seperti ini guys nanti ukuran bearingnya saya taruh di deskripsi ya guys saya lupa untuk khasnya ini 12 miliknya saya taruh di deskripsi ya guys saya lupa untuk khasnya ini 12 miliknya ini 12 miliknya cara ragitnya cara ragitnya seperti ini disini saya beri pin pin 3 miliknya guys jadi saya bor untuk tempat gernya kira-kira seperti ini untuk tempat pinionnya ya guys nah lalu ini adalah tutupnya jadi untuk bongkar pasang ya guys agar agar kita bisa rubah agar kita bisa merubahnya atau mengganti gear atau spare part yang rusak gitu ya yang harus diganti nah disini saya pakai baut M4 untuk pengunci ini ya guys untuk pengunci casingnya dan untuk platnya saya pakai plat 4,5 mili 45 mili atau 4 cm setengah tebalnya 3 mili ya guys lumayan tebal jadi bentuknya sudah pas dengan bearingnya jadi tidak perlu potong lalu disini pinionnya yang tengah disini pakai stopper juga pakai pipa ya guys pakai pipa lalu untuk pinionnya saya las paten nah ini agar tidak bergerak bearingnya kita tinggal pasang saja seperti ini guys ini sudah sangat kuat ya guys untuk pinion cuma di las ujungnya saja oke untuk yang depan yang depan ada dua ya guys tempat pinionnya secara pasangnya juga sama lalu disini untuk yang depan saya stoppernya begini guys saya pasang seperti ini nah ini untuk melepas bearingnya ya guys lalu pipanya untuk stopper ditambah baut untuk membuka atau nanti bisa diganti ya guys nah jadi lebih mudah diganti lalu untuk bannya saya baut tembus pakai M4 seperti ini M4 pakai tiga buah baut lalu untuk bagian dalamnya untuk bagian pinnya tinggal di cowak saja guys nah cowaknya itu masuk ke pin yang kita buat ini lalu asnya ini tidak saya senai ya guys saya sambung pakai baut 19 ini saya potong lalu saya las selanjutnya tinggal di halusin jadinya seperti ini guys agar mudah kita untuk melepas dan memasang bannya ya ini pinnya saya taruh tengah dan itu cowakannya ya guys ya kita tinggal masukkan saja ke cowakannya ini guys kalau nggak pas ya dibuter gini ya ya sampai mentok tidak perlu sepasi-sepasi ya guys langsung mentokin saja ini kan cuman buat garden ya ini mati harus muter guys ban belakang itu harus muter ini tinggal dikencengkin aja tidak masalah selanjutnya kita pasang semuanya seperti ini kita rakit nah jadi ini langsung sasis ya guys tidak ada per-per gitu langsung sasis nah jadi untuk mengaturnya nanti kita saat saat kita pasang kita pasang di sasisnya dulu seperti itu guys kita coba terdaripannya guys nah seperti ini mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih